Nah, hari ini kita juga kedatangan artis silik yang sekarang ini sudah bertransformasi jadi lebih kece. Jadi lebih keren, kita panggil ini dia Nizam Hassan. Kok kalian bisa pada gede-gede sih? Ya iya dong gede, masa kecil terus. Kau hidup ya bertumbuk. Apa nih? Maju! Maaf ya. Udah ngajar banget sih Wendy ya. Jangan gitu. Lu sini. Lu liat. Lu segini udah kebantu topi, ngerti gak? Nah, kita juga bakal nostalgian dengan senetron Nizam waktu dulu. Coba kita lihat ayangannya. Sumpah. Ket ya, temen gue udah saudari tubang kali ya. Dia nonton Nizam nih. Karena gue pernah ada di posisi barang mereka. Aku ngeliat mereka tuh waktu kecil gitu. Oh pernah barang sama lu juga? Pernah sama Nizam juga. Kerjaan gue banyak ya. Gila deh. Aduh. Kelabak. Ya gue kan dulunya gak di Indonesia. Jadi gue wajar kalau gue baru tau ternyata. Ah gak? Itu tuh bener sih adegan itu. Bener. Sampai ngompol. Itu tadi yang cewek yang anak kecil berjelibab itu siapa tadi? Itu Sandrina. Sandrina. Sandrina Michelle. Oh ya ampun. Oke 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 oke. Apa? Halo. Halo. Eh. Salah dong. Berarti kalau Nizam dan Senator dari umur berapa? Aku dari umur 4 tahun. 4 tahun. Berarti Nizam sama Aime memang lebih tua Nizam ya? Kita seangkatan sih. Sama. Sama dari 2005 juga. Tapi emang kalau dari dulu lu mau montok banget ya? Oh. Iya Pak ya. Bener. Bapaknya masih sama sih. Halo. 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 Mama mana mama? Mama gak ikut. Mama gak ikut. Papanya dari dulu suka godain gue juga dong. Hahaha. Terima kasih. Wah. Jangan dikasih tau dong. Iya makasih. Ada adenya juga yang cewek itu udah gede juga? Iya. Enggak masih segitu. Aneh. Lo tanya yuk deh. Ini adenya gede lah. Sekarang umurnya 9 tahun. 9 tahun tuh. Ada juga adenya yang cewek. Iya. Oke. Berarti Nizam, Baim waktu itu kalau sinetron tuh selalu bareng-bareng? Selalu. Pokoknya cuma beda satu sinetron doang. Apa? Yang Aim sama Raffi berdua. Iya. Jadi Baim dulu sama Raffi. Kok pasti Raffi gak mau? Gak. Emang nama sinetronnya Baim Jaim. Kan bukan anaknya kecil Ben. Oke. Tapi kamu emang main sinetron. Memang kamu yang suka atau memang karena diminta sama orang tua? Awalnya aku casting dulu. Iya. Aku sebenernya lupa-lupa inget gimana awalnya aku bisa casting. Pokoknya awalnya aku casting. Abis itu keterima. Halo nama saya ini kanan kiri gini ya. Iya kayak gitu. Abis itu casting. Keterima main sinetron dan main sinetron nyata seru juga. It's fun. Lo gak pernah lo mah casting. Halo saya gitu gak pernah. Ya orang lu ngasih. Bos tadi apa-apain orang udah tau perannya apaan. Lo ngapain. Tadi ya gue biar kayak gini-gini ya. Gue biar kayak gini-gini. Gue mah anak SMA. Gue pernah anak kampus. Gue pernah. Lo pernah gak anak SMA? Lo mah anak kampung yang lama. Betul. Oke. Tapi kalo Izam emang karena kemauan sendiri? Emang kemauan sendiri. Karena emang seru juga sih gak ngebosenin. Karena dilokasikan dari kru, pemain. Semuanya juga seru ya pokoknya. Oke. Tapi sampe sekarang ini kalian udah gede. Masih ada yang ngenalin gak sih? Banyak. Banyak banget. Malah banyak yang bilang aku tuh Baim. Serius aku tuh dipanggil Baim. Aku bilang bukan. Aku tuh temennya Baim. Gue kalo jangan-jalan disangkat Paula. Ya mungkin arah pingginya sama kali ya. Jadi buat saya. Jadi banyak yang nyangkat aku Baim. Panggilnya bukan Paula. Paul. Gitu ya. Ula-ula. Tapi ada gak sih yang bikin masa kecil kalian itu kurang puas? Karena kecil-kecil kan udah menghabiskan waktu di lokasi syuting gitu. Kalo aku sih fun aja. Karena di lokasi syuting selain syuting kita juga main-main. Main juga. Iya main juga. Jadi gak bener-bener strik syuting terus enggak. Jadi main juga kayak anak kecil aja. Seru-seruan aja di lokasi. Karena sinetron dari zaman dulu sampe sekarang juga kalo memang melibatkan anak kecil. Itu pertama lebih diutamakan. Yang kedua ngikutin moodnya. Betul. Jadi kalo anak kecil justru dicari lokasi yang mereka punya arena main sendiri. Bener. Jadi emang. Jadi kalo kita misalkan lagi moodnya gak enak nih. Lagi gak mau. Yaudah jadi tunggu moodnya baik dulu. Baru kita syuting lagi. Gitu. Hmm. Oh itu sama kayak waktu kecil waktu main. Oke. Gak ada-gak ada. Tahun berapa tuh? Tahun berapa berarti ya? Waktu aku enggak. Iya tapi aku gak dijak. Oh yang waktu lu sinetron. Di hutan. Di hutan. Ya ui itu kan. Bukan. Kok spontan? Bukan. Bukan. Pokoknya waktu gue. Sebenernya. Rapunzel ya. Rapunzel. Rapunzel. Oh baik. Dulu Ruben. Pernah main Rapunzel. Kan Rapunzel lu kan ceritanya dia. Di istana ya mah. Di istana rambutnya panjang. Terus banyak orang-orang yang naik dari rambutnya dia. Iya. Makanya mundur rambutnya lu. Awalnya. Awalnya. Tari ke belakang. Mundur. Iya. Untung wendang ngingetin. Iya. Jangan main Rapunzel lagi udah mundur banget. Gitu. Lo rambut apa pelebaran jalan gitu. Ya udah ngomongin gue imunnya naik ya. Bagus gak? Ya udah gak apa-apa yang penting. Yang penting national director happy ya. Tapi kalau kalian kangen syuting apa enggak? Aku jujur kangen. Kangen? Kangen banget. Kalau syuting kayak dulu tuh kangen banget. Kalo Baim? Kangen sih tapi gak mau. Jangan nge-nge-nge lagi. Gak bisa. Udah gak bener-bener emang udah gak mau balik kesitu lagi. Kenapa Baim? Gak mau. Enak-enak santai aja kayak gini. Mau ngapa-ngapain bebas. Gak yang jadwal padat bingung. Sekarang mau ngapain main enak. Udah santai aja. Jadi Baim pengennya menikmati masanya. Di usianya Baim sekarang gitu ya. Kok mau nyantai ah? Apa? Bisa lu. Bisa mau nyantai. Gue mau nyantai. Ya lu besok gembel lu ngapain. Bener bener. Anak-anak. Gak ngapa-ngapain orangtuanya udah nyari duit. Iya. Lah kita yang nyari. Tau banget. Gak ngapain lagi nih. Reka adegan. Oke. Capek gue ngamut. Anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Anak kecil. Oke. Ini kita reka adegan ya. Seperti Viti yang tadi ya. Jadi Baim dan Nizam ini lagi bersembunyi di balik pintu. Dan makin tipis ya. Makin tipis. Bener. Takut ada penculik. Lu ngari spidol yang viral nih. Lalu igun jadi security yang nangkep Wendy. Oh Wendy ceritanya. Penculik. Lagi penculik kalian berdua gitu ya. Oke. Lu security. Penculik. Tutup seluruh sini ya. Cemi Sinta. Tadi. Tutup dulu. Tutup dulu ya. Iya tutup dulu, tutup dulu. Belum, belum, belum. Mana tuh dua anak. Kan dia security nih Mali. Lu tapi peran ya sih. Lu security. Lu jadi security. Ini Maling. Lah berarti ini harusnya dia yang pake. Salah. Orang lu gak penculik. Gak usah pake begituan. Salah. 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 Aduh. Lu lagi. Lu lagi. Mulan lu mau gak tau. Wah. Security gimana sih nih ah. Camera rule. And action. Mana tuh dua anak wah. Hei. Security. Security. Security gue. Security yang mana? Aha. Jangan petel. Mukanya gak pake ke selfie orang lain. Tandai. Gimana mana tuh security tuh maco. Harus berani. Ini lebih ditakutin loh. Oh ini takutin. Lebih ditakutin yang kayak gini. Namanya siapa? Security. Tadi bilang apa? Aha. Aha. Aurel mana? Itu Ata. Aha. 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 Dia cuma ke Aha. Kenapa begini nih? Ahai. Gitu ya. Saya mau diculik pas sama dia pak. Dari tadi pak. Tolongin pak. Kamu mau diculik sama mereka? Iya. Pergi dah. Wah gitu kan. Kita mau diculik. Pak jangan dikucampur ya. Ini dua orang lumayan nih. Penghasilan buat saya nih. Apa mau curik mereka? Iya. Saya diajak dong. Wah. 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 Akhirnya terjadi lah keributan antara Wendy dan Igun. Tangan kosong. Wen. Wih. Kita nonton aja. Kita nonton. Kita nonton. Ini tadi semua tuh ya. Taruh lu. Kuantuan duit. Kuantuan duit. Dua ribu dua ribu. Jangan diapa saya. Apa dua ribu? Sini. 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 Malah abis. Terjadilah keributan antara Wendy dan Igun. Data lama datanglah seorang jambuan membela Igun. Gak! Well dulu, Granny's pun Popeye. Ehh. Biggit, biggit. Weeeeee. Ey eh eh. Lo dengar gak? Datanglah ahったorang jagung yang s Xi'ma membela Igun. Ma functional keep atii. úaannn. Itu. Itu orang ngebela lo. Ehh pintunya apa ini? Ehh pintunya. Pintunya harus dateng belain gua. Dia panik, dia panik, lu tiba-tiba. Dia namanya tiga latar, Ma. Buat, 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 buat. Inilah, baca script. Kesian loh itu pintunya. Ya, budget lagi nih besoknya. Gua udah diliat kalimatnya. Dateng. Seorang jagoan yang membela Igun. Dia bela, dia angkat dan juga. Emang security gak butuh pembelaan? Oke. Engga, gak butuh. Kita mau liat dulu transformasi Baim dan juga Nizam yang bikin kita semua pangling. Sama-sama kita liat ya, ini dia. Muto yang gini sih. Kan ada foto yang lebih bagus sedikit. Gila. 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 Itu tahun kemarin. Nah ini, ini juga dua tahun. Baim tuh sekirat mukanya kayak mirip anak Angelina Sonda tau. Siapa? Namanya? Keanu. Keanu. Tadi lada kok mirip. Kalau Nizam bongsor. Coba suruh jajar bareng sama Omigun berdua. Kayak tembok. Waduh. Tapi Nizam kaki kamu gede juga ya? 46. Hah? Serius? Beda sedikit lah. Beda sedikit lah. Beda sedikit. 45 lah. 45-46. Dia mah enak. 35 jadi bisa pakai hak lu mah ya. 36 setengah mah. Oh rumahnya 36 setengah. 36 setengah. Oh my god 36 setengah. Makanya kalau sendal mama kamu ada yang gak kepake kasih aku. Ya bukan sendal mama aku dong. Sendal adi aku. Ya adi kamu ya. Ya nanti makasih ya. Ya. Tapi kalau kalian suka keberatan gak sih dengan image artis cilik? Gak sih. I'm fine. Karena itu kan sebuah karya waktu dulu ya. Dan aku senang malah. Iya sih. Itu malah kayak apa ya. Legacy lah sebutannya. That's right. Suatu apa ya pencapaian lah. Karena udah pernah jadi artis cilik dulu kan gitu. Iya. Tapi kalau sekarang jadi kayak susah gak sih kalau mau mendapatkan peran-peran yang remaja gitu. Enggak malah sekarang mungkin kemarin beberapa tahun yang lalu agak sempet kurang kan jobnya. Karena lagi fase pertumbuhan. Jadi sekarang kalau udah remaja untuk dapetin peran remaja lebih gampang seharusnya. Lebih gampang ya. Oke. Alhamdulillah ada fase pertumbuhan ya. Iya. Fase pertumbuhan. Tapi kalau. Kenaun. Kalau sekarang ini masih suka ada yang minta foto gak wajan? Banyak. Banyak. Yang tadi aku bilang. Tadi ada yang bilang. Ini Baim ya? Satu. Kalau gak ada dua hal Nizam ya. Kakaknya Baim ya? Bukan. Aku tuh sama Baim tuh cuman. Iya pasti. Pasti dibilang kakak. Karena dia bongsor banget kan badannya. Aku sama-sama ada turunan Arab kali deh. Iya. Emang sih benar-benar. Setiap kali foto tuh orang naik pasti. Kakaknya mana? Ah kakaknya? Abay. Bukan itu. Nizam. Kalau Abay tuh lebih tua dari kamu berapa tahun? Abay 2 tahun di atasku. Tapi Abay udah gak syuting-syuting juga? Abay sama sekali gak. Abay berhenti duluan. Abay berhenti duluan. Baru aku berhenti. Oke. Ada tawar yang datang gak sih buat kalian main sinetron lagi? Sekarang mungkin kalau sinetron gak ada. Mungkin sekarang kayak jatuhnya ke webseries sih. Series gitu. Yang tayang di digital platform gitu lah. Oke. Kalau Baim ada gak yang nawarin lagi? Webseries semarin ada tapi aku gak ngambil. Terus kalau sinetron tuh 2 tahun, 3 tahun kemarin tuh sempet ada yang minta. Tapi aku gak ngambil juga. Karena kalau Baim kan sekarang juga udah stay di Malang kan? Iya gitu. Jadi sayang kalau ninggalin sekolahan lagi. Ini lagi. Mulai lagi dari nol lagi gitu ya. Tapi kalau... Gue juga gak ada mah yang nawarin sinetron. Ada. Iya banyak. Semuanya pada yang gak sanggup bayar doang. Gak gitu. Sama waktu lu kan juga gak ada. Banyak orang yang ngenalin lu di Bogor. Wah ini pernah main sinetron di Bogor nih. Hei. Yang syutingnya di Bogor. Orang banyak yang tau. Apaan? Ada yang lu syuting di Bogor sampai malem. Apa tuh? Itu kan gue mati. Baru. Satu episode. Harganya 700 ribu. Satu episode dibayar kalau ada berapa sin gitu. Lah gue cuma satu sin. Berarti berapa duit gue? Tiga dua lima. Tiga dua lima. Tiga dua lima. Terus peran lo. Lu cari tuh kan script lu. Gue makeup sampai tebel banget. Sampai malem. Gelirin gue diambil. Eh malemnya gue mati digantung. Hahahaha. Aduh. Cuma. Makeup sama screen time lebih lama makeupnya ya. Iya. Waduh. Mana dapet naskah kan. Dapet naskah. Girang banget katanya gue. Dapet naskah. Terus udah gitu dapet ruangan. Minuman ada namanya. Iya kan. Samperin sama Bibi Noni. Dimecapin. Gue kayaknya udah nyampe jam tujuh. Jam tujuh gue udah bedakan. Stand by profesional. Oh ini naskahnya udah ya. Gue duduk. Senang gue duduk. Satu dua tiga gue cari kok gak ada nama gue. Tiga empat lima. Gak ada nama gue. Artis satu satu dateng. Udah cek. Take pulang. Take pulang. Kok gak ada nama gue juga. Gak gitu. Gue mau nanya juga. Gue gengsi kan. Ya bener. Eh usungnya gue. Malah hampir metil. Gini dulu cuma. Makeup doang. Sudah bukan mati. Oh tunggu disini di Bogor. Kemarin. Bibi. Disini nih oma. Tempatnya igun syuting. Sekalinya syuting. Satu scene langsung mati. Itu bener-bener satu scene doang. Ya. Makeup tebel. Makeup tebel. Oh enggak itu emang. Tapi kan diambil kan muka. Gatau deh. Eh. Eh. Makeup tebel. Adegan mati. Lu bukan syuting. Uji coba makeup mayat itu. Masih. Masih ke arah. Figuran gue. Figuran jadi. Oke semangat ya. Tapi sekarang lu udah national director. Internasional. Berarti oma igun tuh. Cocok jadi malampir. Sebenernya disitu. Dia sekarang ngomong nyakitin ya. Terus TV lagi. Mohon maaf ya. Walaupun kalian artis cilik. Iya. Tapi kita nih artis masa kini. Terbukti. Bahwa di depan itu udah pada desek-desekan. Iklan. Oke. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di bronis obrolan manis. Hit. Iklan. Iklan. Iklan.